Intro Pemirsa DPRD Kabupaten Gianyar menggelar sidang paripurna penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi tentang RAPBD tahun 2021 Hasilnya, semua fraksi DPRD Kabupaten Gianyar menyatakan sepakat dan mendorong agar segera mengesahkan RAPBD tahun 2021 menjadi perda Dalam sidang paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Gianyar atas pandangan fraksi PDI Perjuangan Bupati Mahayastra menyampaikan bahwa pendapatan daerah dirancang sebesar 2,07 triliun lebih diperoleh dari beberapa sumber seperti pendapatan asli daerah PAD, pendapatan transfer dan lain-lain. Pendapatan daerah yang sah, Mahayastra mengharapkan adanya peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha yang bergerak di sektor pariwisata untuk bersama-sama menggerakkan sektor pariwisata agar tumbuh lebih baik tidak hanya tergantung dari wisatawan asing tetapi lebih banyak menggarap wisatawan domestik serta mengadakan event berskala internasional untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal di Kabupaten Gianyar Di samping upaya pencapaian target pajak daerah tahun 2021 PMK Pekianyar juga meningkatkan anggaran untuk layanan gratis rawat inap dan rawat jalan untuk kelas 3 bagi masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan sebesar 35 miliar rupiah sehingga dapat melayani seluruh masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan Sementara menjawab pandangan umum dari Praksi Golkar, Mahayastra mengatakan tahun 2021 langkah yang diambil dalam mengembangkan pariwisata yang berbasis budaya adalah melaksanakan pengembangan daerah tujuan wisata, DTW baru serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada desa wisata yang sudah ditetapkan sehingga desa wisata bisa berkembang secara mapan dan mandiri begitu pula dalam menyiapkan SDM berkompeten dan berdaya saing tinggi dilakukan dengan meningkatkan peran BLK badan latihan kerja dalam memberikan pelatihan kepada para pencari kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja selanjutnya menjawab pandangan umum Partai Demokrat terkait penataan utilitas di catu sepatah ubud Mahayastra mengatakan bahwa penataan utilitas di catu sepatah ubud telah dianggarkan di tahun 2021 sambil menunggu proses perizinan dari perminta pusat dalam hal ini balai jalan wilayah 8 Surabaya setelah disampaikannya jawaban semua praksi dapat memberikan pendapatnya agar RAPBD tahun 2021 bisa segera disahkan Nah setelah saya sampaikan jawaban terkait dengan hal-hal yang ditanyakan tadi dilanjutkan dengan praksi-praksi untuk menyampaikan pendapatnya untuk bisa menerima dan untuk menyetujui menetapkan menjadi perda RAPBD Nah itu kita agenakan tanggal 19 Oktober RAPBD ini sudah resmi ditetapkan Nah sehingga dalam kurun waktu dua minggu ke depan sudah sehingga program-program yang kita rancang di tahun 2021 ini rendernya kita sudah bisa mulai di bulan Desember bahkan lebih maju lagi Nah ini merupakan suatu kemajuan yang luar biasa dalam rangka bersama-sama kita sepakat untuk pemulihan perekonomian daripada Kabupaten Gia Nyari Rai Suantara Balut TV